Kita bakalan masuk ke situ guys untuk melihat pemakaman Ratu dan Raja sebenarnya seperti apa Dan kita adalah Youtuber satu-satunya dari Indonesia guys Yang bisa masuk ke dalam situ dan pay our respect dan juga kasih lihat kalian So, let's go up! Halo teman-teman Youtube, semua datang di channel aku Sandi Dahein Aku greeting kalian di Hwasong, ini kita lagi ada di Yungkondreng, pemakaman kerajaan di Korea guys Quick summary untuk kalian semua, kita sekarang lagi ada di pemakaman Raja Jongjo dan juga Putra Mahkota Sado Jadi Putra Mahkota Sado ini adalah bapaknya dari Raja Jongjo Yang dibunuh tidak adil oleh ayahnya sendiri Sampai beliau dikurung di gedung beras Sampai akhirnya beliau meninggal kelaparan guys Ketika Raja Jongjo sudah menjadi raja Beliau menjadi raja yang sangat disayang oleh rakyatnya Karena beliau sangat peduli dengan rakyatnya guys Dan sepanjang hidupnya beliau mencoba untuk membaikan reputasi ayahnya Yang dibunuh dengan sangat kejam oleh ayahnya sendiri Jadi disini ada dua makam Makam Raja Jongjo berserta dengan ratunya Dan Putra Mahkota Sado berserta dengan istrinya Penasaran kan guys makam kerajaan Korea seperti apa? Yuk kita investigasi Teman-teman kita sudah sampai di pemakaman pertama Yaitu pemakaman King Jongjo Dan ini pemakamannya pas kita masuk Dia ada kayak entrance gate-nya Which is really cool Dan pas kita masuk kita bisa sebenarnya experience Jalan di mana biasanya raja itu bisa jalan gitu Kayak ada pathway-nya gitu guys Dan pertama-tama yang kita bakal lihat adalah building besar Nah building besar ini sebenarnya adalah tempat di mana kita bisa pay respect to the king And juga bisa prayer Dan di belakangnya kalian bisa lihat kayak ada bukit kecil gitu Kalian bisa naik ke atas dan itu adalah bener-bener pemakamannya Raja Jongjo Jadi sebenarnya pemakaman King Jongjo ini terletak di daerah sini guys Jadi pemakamannya sebenarnya dipindah agar bisa lebih tenang gitu Dan juga tempat ini lumayan kayak peaceful Jadi agar King Jongjo bisa beristirahat dengan tenang gitu So dipindahnya kesini Dan nanti yang disebelah King Sado Jadi King Sado ini lebih kerennya dia pemakamannya lumayan jauh guys Dari daerah sini Jadi pemakamannya bener-bener dipindah dari sana sampai kesini guys Makanya it's actually really cool to see gimana Korea bener-bener mempreserve tempat ini Dan juga bener-bener membuat tempat ini tempat yang sangat historical gitu Jadi mari kita ke atas yuk ke pemakamannya Teman-teman sekarang kita sudah ada di pemakamannya di atas Dia agak sedikit di bukit Dan bener-bener aku ngerasa terhonor banget bisa bertemu dengan Raja dan juga Ratu di jaman Josan Dan kita adalah satu-satunya creator yang sebenarnya dibolehkan untuk naik kesini dan filming Dari Indonesia guys Wow pemakaman Korea itu banyak banget Kayak gini guys jadi dia agak kayak menggunung gitu Memang dari dulu seperti itu Jadi kalau kalian nanti sempat lewat dimana gitu Kalau ada pemakaman Korea Kalau ada yang menggelundung-gelundung gitu Jangan kaget guys memang seperti ini Dan pemakaman ini tuh banyak dikelilingi oleh patung-patung Jadi ada beberapa patung yang bentuknya manusia Dan mesti ada binatang guys Jadi yang binatang itu pas kita masuk dia menghadap ke kita Maksud aku seperti ini guys Jadi pas kita masuk ada patung-patung yang menghadap ke kita Jadi ini simbolnya adalah untuk menjaga entrance-nya Ratu dan Raja disini Dan pas kita lihat ke dalam sini guys Dia ada banyak ada patung yang menghadap ke sini Makanya aku sempat bingung kan Ternyata ini adalah menghadap ke sini Untuk menjaga ratu dan pemakaman ratu dan rajanya disini guys So wow it's really cool Aku serasa kayak ada di drama Korea tau gak sih Oke teman-teman kita barusan sudah selesai dari pemakamannya King Jongjo Kita bakalan move on ke pemakamannya Putra Mahkota Sado Putra Mahkota Sado ini adalah papahnya atau bapaknya atau ayahnya Raja Jongjo Jadi mari kita kesana guys Katanya ada perbedaan And I'm actually really curious Teman-teman sekarang kita sudah ada di pemakamannya Putra Mahkota Sado Nah Putra Mahkota Sado ini perbedaannya adalah Kalau kalian lihat dengan yang sebelumnya Dia ini lurus guys Raja Jongjo dia lurus Tapi yang sebelah sini dia agak membelok kayak gini Karena Putra Mahkota Sado ini ayahnya Raja Jongjo ini dia dibunuh oleh bapaknya sendiri Ternyata beliau meninggalnya pas musim panas yang bener-bener panas banget Tanpa makanan di lockdown di sebuah kayak kubu atau sebuah kayak gudang gitu guys Karena beliau meninggalnya di tempat yang panas Orang-orang memutuskan untuk tidak terlalu dibikin lurus guys Dibikin agak sedikit membelok agar tidak terlihat terlalu tertutup gitu So yeah that's basically it And menurut aku ini juga interesting banget Dan sangat berbeda gitu guys Teman-teman sekarang kita sudah ada Di depannya pemakaman Putra Mahkota Sado Dan perbedaannya adalah disini Pemakamannya tidak lebih banyak guys patung-patungnya Sebenarnya katanya gak begitu harusnya banyak diberikan patung-patung Tapi dibuat special occasion dari Raja Jongjo Untuk memberikan pemakaman yang baik untuk ayahnya Which is respectable banget Jadi kalau bisa dilihat tadi kan sebelumnya ada lebih banyak kudanya guys Di entrance depan sini kudanya cuma satu pasang Dan di belakang yang ngelilingi pemakamannya patungnya juga lebih kecil dan lebih sedikit gitu Jadi ya that's it Dan katanya juga guys ada patung harimau yang di belakang sini Yang untuk Putra Mahkota Sado Harimaunya dibikin lebih kecil karena katanya meninggalnya umurnya lebih muda gitu Padahal umurnya 27 aku juga bingung kenapa harus takut ya Itu yang menurut aku rada ini sih So ya let's go down Dan aku mau kasih lihat kalian tempat dimana nanti bakalan ada festival Jongjo festival yang akan diselenggarakan tahun depan Dan mereka akan mengikuti rute dari Seoul sampai ke pemakaman Putra Mahkota Sado disini So let's go ke depan yuk Jadi tahun depan bakalan ada festival Ini diadaptasi dari perjalanan Raja Jongjo Yang dari Seoul all the way ke pemakaman papahnya yaitu Crown Prince Sado Jadi nanti kalo temen-temen interested aku bakalan taruh informasinya Jadi bakalan ada disini guys Kita barusan sudah selesai dari Yun Kondeng Dan sekarang kita bakalan ke tempat makan bulgogi yang enak banget guys Jadi aku mau kasih lihat kalian kalo ke tempat daerah Hwaseng disini Kalian harus makan daging Disini beefnya enak banget guys Kasih lihat kalian makanannya Dan kita bakalan chit chat sedikit Dan habis itu kita bakalan move on ke location selanjutnya Nah meanwhile kita makan siang dulu yuk guys Temen-temen sekarang kita udah sampai di tempat makan kita Ini namanya Kailgoksu Bulgogi Kundere Papsang Ini adalah salah satu tempat famous untuk makan kundere rice dan juga bulgogi guys Mari kita masuk sekarang Let's go Oke temen-temen makanan kita sudah disetting disini Ini ada bulgogi yang belum di cook Dan ada lauk-lauknya yang sudah disetting Aku suka banget sama kimchi ini guys Ini yang kimchi fresh Ada terong Wow banyak makanan vegetarian yang saya suka Mari kita makan Alright temen-temen kita sekarang sudah ada di lokasi selanjutnya Ini adalah Yongjusa Temple Tempel ini sebenarnya dibuat setelah pemindahan pemakaman Crown Prince Sado Oleh Raja Jongjo Raja Jongjo kan ini anaknya dari Pangeran Sado kan guys Jadi ketika dipindah pemakaman ya Dibikin temple ini didedikasikan untuk Pangeran Sado Jadi latar belakang dari temple ini Satu hari sebelum temple ini komplit banget dibuatnya Raja Jongjo bermimpi bahwa ia melihat dragon atau naga Yong itu artinya naga guys Membawa sebuah bola kristal Jadi makanya nama templenya ini adalah Yongjusa Sa itu artinya temple guys Jadi ini bener-bener temple yang didedikasikan untuk ayahnya Jadi sengaja dibuat di dekat pemakaman Agar ayahnya tidak merasa lonely gitu guys So ya mari kita eksplor templenya ini yuk Sekarang kita lagi jalan-jalan di daerah kuilnya guys Tempelnya Dan ini Buddhist temple yang menurut aku sangat sering banget Dan dia ini dikelilingi oleh hutan-hutan Dan ternyata gak cuma orang-orang yang beragama Buddha yang datang untuk bersembahyang guys Tapi juga ada orang-orang yang datang untuk foto-foto Karena disini tempatnya tuh sangat nature banget Dan juga templenya tuh cantik dan warna-warni banget guys So Indah banget pemandangannya Aku bakalan kasih kalian B-roll Dan habis itu let's move on to next location Oke teman-teman kita sekarang sudah selesai di Yungjusa Temple Sekarang mari kita move on ke lokasi yang selanjutnya Oke teman-teman sekarang kita sudah di lokasi selanjutnya yaitu di Cebudo Island atau Pulau Cebudo Dan disini kerennya tempat ini itu sebenarnya tempat rekreasi pantai yang kalian bisa juga bikin tenda disini guys Kalau dilihat di sebelah sini kalian bisa lihat banyak orang kayak bawa cangkul gitu Karena kita bisa nyoba untuk nyari kerang-kerangnya gitu guys Menggali kerang terus habis itu banyak yang bikin barbecue disini So it's actually really really fun So ya tempatnya asik banget guys Habis ini mari kita move on ke lokasi yang selanjutnya Oke teman-teman sekarang kita sudah ada di Cebudo Art Park Kita bakalan masuk disini dan try to watch the view Let's go in Oke teman-teman youtube sekarang kita sudah ada di Cebudo Art Park Ini adalah container yang dibikin untuk umum Jadi kita bisa melihat view-nya yang cantik banget di depan Dan aku bakalan kasih b-roll untuk kalian Lihat ini It's really really nice Dan untuk teman-teman yang ingin melihat Cebudo Island Kalian harus kesini View-nya cantik banget teman-teman Oke teman-teman aku sekarang udah balik di rumah Jangan lupa untuk tonton Mokpang aku bareng sama Chris Aku bakalan taruh linknya di bawah Jadi jangan lupa untuk di check it out Karena kita makan makanan yang bener-bener Wow banget guys So don't forget to check it out Jangan lupa untuk klik like dan subscribe And I'll see you guys besok Dadah Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Dan sampai jumpa Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Zampai jumpa Jangan lupa untuk klik like dan subscribe